Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto Ini adalah Mazda MX-30 Mobil listrik pertama dari Mazda yang memang belum di launching di Indonesia Ini masih adalah unit dari luar negeri Dan masuk ke Indonesia rencananya masih tahun depan Tapi gak apa-apa, kita akan lihat saja secara keseluruhan Seperti apa sih mobil ini dan spesifikasi dari mobil ini seperti apa Simak video ini Nah kalau kita bahas sedikit mengenai sejarahnya Mazda MX Bukan MX-30, bukan MX-5, tapi Mazda MX Jadi Mazda MX itu pertama kali diluncurkan adalah tahun 1987 Itu adalah Mazda MX-6 Dan itu adalah sebuah coupe yang bentuknya seperti ini Dan itu dijual dari tahun 1986 sampai 1997 Nah lalu juga ada Mazda MX-5 Itu pertama kali diluncurkan tahun 1989 Bukan MX-5 seperti ini Itu udah lebih modern lagi Itu diluncurkan hingga sekarang Cuman sudah berganti generasi-generasi sampai sekarang ini Dan juga ada Mazda MX-30 ini sekarang ini Dan dia penggeraknya full listrik Dan ini adalah merupakan Mazda pertama yang menggunakan listrik Nah jadi untuk harganya Karena seperti aku bilang ini belum resmi masuk ke Indonesia Ini adalah unit luar negeri Harganya kalau di Singapura ini dia 184 ribu dolar Ya kalau di convert ke Indonesia dia cukup mahal juga Kita lihat bagian depannya saja Karena ini adalah sebuah mobil listrik Jadi tidak diperlukan lagi Grill yang besar-besar banget gak perlu Jadi dia ketutup depannya ini Sehingga cuma ada aksen-aksen saja disini Nah ini adalah sebuah grill yang bolong Mungkin juga digunakan untuk pendingin saja Tapi grillnya tidak gede seperti mobil normal Sama ada logo Mazda yang besar di bagian tengah juga Nah kalau fitur-fitur Memang mobil ini memiliki fitur-fitur yang standar dengan Mazda lain Ada kamera untuk lane keeping assist juga Kalau ada blind spot Monitoring juga dan itu sudah hampir ada di semua Mazda Ini kita coba lihat untuk chargernya sekarang Nah jadi mobil ini dilengkapi dengan charger AC dan DC Ini chargernya seperti ini dia Nah dengan charger DC atau fast charging Mobil ini bisa menyerap daya sampai 50 kwh 50 kwh atau 50 ribu watt Ya dan itu daya yang sangat besar apalagi juga baterai dari mobil ini juga bukan baterai yang besar-besar banget Kita lihat bagian sampingnya Memang bodi dari mobil ini bukan yang besar-besar banget Karena ini adalah sebuah compact SUV dari Mazda Dia mobil ini menggunakan velg 18 inci depan dan belakang Dan hanya satu warna saja warna silver satin seperti ini Nah yang unik dari Mazda MX30 ini adalah cara membuka pintunya Jadi kalau mobil Mazda-Mazda lain membukanya paling ke depan sama ke depan juga sama seperti mobil normal Tapi ini enggak Kalau kita buka ini enggak bisa interiornya Kalau kita buka seperti ini pintu seperti biasa Itu di dalam ada tuas lagi untuk membuka pintu belakang Jadi dia berhadapan seperti ini Seperti di Rolls Royce lah Cuma di pintu lebih kecil dari Rolls Royce Jadi ini 5 seater dia totalnya Nah disini dia juga ada logo EV sama ada sparkboard tambahan yang nyambung dari depan sampai ke belakang Nah kita lihat bagian belakangnya Desain belakang seperti Mazda lainnya lah Dia banyak yang bundar di bagian belakang ini Seperti bentuk lampunya ini bundar juga lampu indikator di bagian tengah Dan lampu mundur di bagian sini bentuknya yang lain standar seperti Mazda Lainnya juga dan ini tidak bisa membuka bagasi Jadi kita tidak bisa melihat Tapi kalau dilihat dari atas sini aja ya Seharusnya dia bagasinya cukup besar Seharusnya Tapi nanti kalau sudah resmi masuk ke Indonesia kita lihat seperti apa mobil ini Nah jadi begitu reviewku mengenai Mazda MX30 ini Ini adalah sebuah first impression saja mengenai MX30 ini Mungkin kalau sudah masuk ke Indonesia Mungkin tahun depan atau akhir tahun ini Mungkin kita dapat di unit test drivenya untuk test drive mobil ini Nah oke teman-teman terima kasih telah menonton reviewku Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Dan nantikan video-video berikutnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax